Salam, jumpa lagi dengan saya yang membantu Anda untuk berpikir karena berpikir itu sehat. Menurut Anda orang Kristen, layakkah seseorang itu disebut Bapak Suci? Pantaskah seseorang itu diberi gelar orang kudus oleh suatu organisasi? Atau pemberian gelar-gelar tersebut adalah suatu kebodohan dan kekurang ajaran terhadap firman Tuhan? Pernahkah Tuhan Yesus menyebut seseorang itu Bapak Suci? Di dalam setiap surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Paulus selalu menulis dalam surat pembukaannya yaitu kepada orang-orang kudus Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Maka Paulus menamainya adalah orang-orang kudus Dan di dalam setiap suratnya Paulus selalu mengatakan Aku Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Tuhan Bukan oleh kehendak manusia Sementara ada satu orang di dunia ini Yang diberi gelar Bapak Suci Tapi atas kehendak manusia Dan dia diam saja tidak protes sama sekali Sementara Paulus ketika di listra Menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan Lalu orang-orang listra ini yang kafir yang tidak percaya Tuhan Yesus Mengatakan bahwa orang ini Paulus adalah Zeus Dewa yang menjelma menjadi manusia Ketika melihat itu Paulus langsung mengoyakkan pakaiannya Bersedih hati Apakah seseorang yang disebut Bapak Suci ini Berperilaku seperti Paulus Yang ketika Paulus diberi gelar Zeus Dewa yang datang ke menjadi manusia Dia malah mengoyakkan pakaiannya Sedih sekali Sementara yang diberi gelar Bapak Suci Malah menikmati pemberian gelar tersebut Jadi tidak ada istilah Bapak Suci Di dalam kamus firman Tuhan Yang ada adalah orang-orang kudus Yaitu setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan Dan Juru Selamatnya disebut orang-orang kudus Anda percaya? Dan Juru Selamatnya disebut orang-orang kudus